Pemirsa peringatan Hari Aksara Internasional digelar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dihadiri oleh ratusan warga dan pelajar. Sejumlah acara edukasi dan hiburan digelar untuk memeriakan acara yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Kuningan ini. Ratusan masyarakat dan siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kuningan, Jawa Barat ini dengan antusias mengikuti acara peringatan Hari Aksara Internasional yang digelar di Gorewangga, Kota Kuningan, Jawa Barat. Acara yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi ini diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya kegiatan Gebiar Edukasi PAUD, video pendek tentang perjalanan Buta Aksara, Tari Buyung, dan penampilan Orkestra Angklung. Selain menggelar peringatan Hari Aksara Internasional, acara ini juga bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Kuningan ke 519 tahun. Di Indonesia ini sebagian besar adalah orang yang usianya sudah di atas 54 tahun. Sehingga yang harus kita waspadai adalah kemungkinan adanya orang-orang yang sekolah sudah melaih huruf kembali jadi buta huruf. Setelah membuka Hari Aksara Internasional, Mendikbud berkesempatan mengunjungi stand pameran di alun-alun Kuningan. Menteri Kebudayaan berharap pameran ini dapat merangsang masyarakat untuk berpartisipasi memberantas buta aksara di Indonesia. To Iskandar, MNC Media, Kuningan, Jawa Barat